Gak serg sama pilihan orang tua, perempuan di Nganjuk ini racuni calon suami pilihan orang tuanya. Namanya Binti Yuliani. Ia dijodohkan oleh orang tuanya dengan Mujiono. Yuliani yang tidak serg dengan pernikahan tersebut, lalu merencanakan untuk melenyapkan calon suaminya tersebut. Peristiwa bermula saat Yuliani mengajak Mujiono ke objek wisata Roro Kuning Locaret untuk menghabiskan waktu berdua. Sejoli ini kemudian memarkir motornya dan menuju ke sebuah warung untuk membeli minuman kemasan. Sambil membawa minuman kemasan, Yuliani lantas meninggalkan Mujiono dan pergi ke toilet hendak buang air kecil. Di dalam toilet tersebut, ia lalu membuka dan meminum sedikit minuman isotonik yang baru saja dibelinya itu. Perlahan, Yuliani mengeluarkan bungkusan dari sobekan kertas buku berisi obat serangga sawah. Obat ini selanjutnya dituang dan dilarutkan ke dalam botol minuman lalu dikocok. Kemudian ia menyempannya di tasnya. Setiba di lokasi wisata, Mujiono lalu meminta minuman yang dibeli Yuliani dan meminumnya tanpa curiga. Selang lima menit berlalu, Mujiono tampak seperti orang mabuk dan matanya terus bergedip-gedip. Racun serangga yang dicampurkan Yuliani ke dalam minuman itu rupanya bekerja. Yuliani selanjutnya merebahkan pelan-pelan badan Mujiono yang telah lemas setengah sadar itu. Setelah berhasil meracuni Mujiono, Yuliani lalu merogoh dompet dan handphone serta kontak motor milik Mujiono yang disimpan di saku celana. Yuliani lantas meninggalkan Mujiono yang tergeletak keracunan di sisi sungai Roro Kuning. Yuliani selanjutnya pulang ke rumahnya. Saat perjalanan, ia berhenti dan memeriksa isi dompet milik Mujiono yang berisi uang Rp400.000. Melihat uang ini, Yuliani urung pulang dan belok menuju ke rumah temannya, Mei Triwah Yuni. Ia mengajak temannya itu ke toko belanja pakaian dengan menggunakan uang rampasan dari dompet Mujiono. Puas berbelanja, Yuliani lalu mengantarkan temannya dan pulang. Namun setiba di rumah, Yuliani ketakutan karena mengetahui orang tuanya pergi ke rumah sakit menjenguk Mujiono. Tak lama orang tuanya bersama lurah setempat kemudian menyusul dan membawa Yuliani ke kantor polisi. Mujiono yang diracuni Yuliani di Roro Kuning rupanya belum tewas meski kondisinya mengalami penurunan kesadaran dan sangat lemah. Ini karena sejumlah orang yang tahu melarikannya ke RSUD Nganjuk. Nyawa Mujiono pun tertolong. Rencana pernikahan Yuliani memang gagal sesuai harapannya. Namun ia membayarnya dengan sangat mahal. Yuliani divonis majelis hakim pengandilan negeri Nganjuk dengan pidana penjara 2 tahun 10 bulan. Alah mbak, tinggal bilang gak mau aja susah amat pake acara bunuh-bunuhan segala.